Perang gak sih kalian tuh berpikir, bagaimana sebuah negara bisa bertahan hidup tanpa sungai? Ya, kamu gak salah dengar, negara ini benar-benar tidak memiliki sungai besar, dan hampir tidak ada danau yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air penduduknya. Lantas, bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana sebuah negara tanpa sungai, tanpa sumber air yang jelas, bisa tetap hidup, dan bahkan berkembang pesat? Sebuah pertanyaan besar muncul. Jika mereka bisa melakukannya, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan mereka? Dan lebih penting lagi, bisakah teknologi ini membantu kita menghadapi tantangan besar dunia di masa depan? Di balik kemegahan teknologi disalinasi yang mereka kembangkan, ada cerita yang penuh dengan tantangan, kegigihan, dan harapan. Jadi, kalau kamu penasaran bagaimana Arab Saudi bisa melakukannya, tetap simak video ini, kamu akan terkejut dengan apa yang akan kita bahas. Chapter 1. Kondisi Arab Saudi Arab Saudi terletak di kawasan timur tengah yang terkenal dengan gurun pasir luasnya. Negara ini sangat kering, dengan curah hujan yang sangat rendah, dan tidak ada sungai besar yang mengalir melalui wilayahnya. Ini mungkin terdengar seperti mimpi buruk bagi sebuah negara yang perlu menyediakan air untuk penduduk dan industrinya. Arab Saudi, yang mungkin kita kenal dengan gurun pasirnya yang luas dan panas, adalah negara yang tidak punya sungai besar atau danau yang signifikan. Kok bisa gitu sih? Nah, sebelum kita lebih jauh, mari kita bayangin dulu ya. Negara sebesar Arab Saudi, yang punya lebih dari 30 juta jiwa penduduk, tapi nggak ada sungai besar atau danau yang bisa jadi sumber air utama. Seakan-akan, negara ini terlahir dengan kehilangan salah satu elemen penting dalam kehidupan, yaitu air tawar. Arab Saudi terletak di kawasan timur tengah, yang terkenal dengan iklim gurunya yang ekstrim. Di wilayah ini, curah hujan sangat rendah. Bisa dibilang jarang banget ada hujan yang turun secara signifikan. Bahkan, beberapa wilayah di Arab Saudi bisa mengalami kekeringan panjang tanpa hujan. Jadi, kalau kita berbicara tentang sumber air alami, negara ini nggak punya banyak pilihan. Kalau kita tengok, kebanyakan negara di dunia yang memiliki sungai besar dan danau, itu sudah bisa mengandalkan aliran air yang deras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari air minum, irigasi pertanian, hingga kebutuhan industri. Tapi, Arab Saudi nggak punya itu semua. Jadi, kamu bisa bayangin betapa besarnya tantangan yang dihadapi negara ini. Gimana bisa mencukupi kebutuhan air untuk lebih dari 30 juta orang tanpa sungai atau danau. Tapi, justru inilah yang bikin Arab Saudi jadi inspirasi. Alih-alih menyerah, mereka justru memilih untuk berpikir kreatif dan inovatif. Mereka sadar, kalau nggak ada sungai besar atau danau untuk mengandalkan air, maka mereka harus cari cara lain untuk mendapatkan sumber air. Inilah saatnya mereka mengembangkan teknologi yang sekarang jadi salah satu yang terbaik di dunia, yaitu teknologi desalinasi. Dengan teknologi desalinasi, mereka bisa mengubah air laut yang asin menjadi air tawar yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Ini bukan hal yang gampang lho. Bayangin aja, Proses desalinasi butuh teknologi canggih dan energi besar untuk bisa mengubah air laut jadi air yang bisa diminum atau digunakan untuk pertanian dan industri. Meski Arab Saudi nggak punya sungai besar, mereka jadi salah satu negara dengan fasilitas desalinasi terbesar dan paling maju di dunia. Jadi, meskipun Arab Saudi tidak punya sungai atau danau besar, mereka berhasil mengatasi masalah kekurangan air dengan inovasi yang luar biasa. Itu menunjukkan kalau mereka nggak hanya bertahan hidup, tapi mereka juga bisa berkembang, dan bahkan, mengekspor air ke negara lain. Ini benar-benar contoh nyata, bahwa meski sebuah negara terlihat kekurangan sumber daya alam, dengan teknologi dan kerja keras, mereka bisa menemukan solusi yang bahkan membawa keuntungan ekonomi. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, ayo kita bahas mengenai fakta apa yang dapat terjadi, kalau saja kita kekurangan air. Chapter 2 Ancaman Nyata Kurangnya Air Oke lah, jadi gini, air itu bukan cuma buat minum atau mandi. Ya, air adalah fondasi kehidupan, tapi sayangnya, nggak semua negara punya akses air yang cukup. Di beberapa tempat, air justru jadi barang langka, dan ini bukan sekadar masalah teknis, tapi bisa berdampak ke banyak aspek kehidupan sehari-hari. Bayangin deh, hidup tanpa air yang cukup, kita mandi jadi irit-iritan, minum pun harus hemat, dan kadang harus antri atau beli air dengan harga mahal. Di daerah yang kekurangan air, kualitas hidup orang-orang bisa turun drastis. Kesehatan, kebersihan, bahkan kenyamanan hidup, semuanya terganggu. Kekurangan air bisa bikin penyakit gampang menyebar, apalagi kalau air bersih susah didapat. Air itu ibarat bensin buat pertanian dan industri. Kalau air langka, lahan pertanian jadi kering, tanaman gagal panen petani mau rugi. Nah, industri pun gak kalah terdampak. Banyak pabrik butuh air untuk produksi, mulai dari makanan, minuman, sampai tekstil dan elektronik. Kalau pasokan air gak stabil, ekonomi bisa ikut terguncang. Coba bayangin negara dengan jumlah penduduk puluhan juta orang, kayak Arab Saudi misalnya. Setiap hari, jutaan orang butuh air buat minum, masak, mandi, bersih-bersih, dan aktivitas lainnya. Semakin besar populasinya, semakin besar juga tekanan terhadap sumber air. Dan kalau gak ada sungai, atau danau besar, wah, tantangannya jadi dua kali lipat lebih berat. Hal ini gak lebay kok. Kalau dibilang krisis air bisa jadi bencana global selanjutnya, saat air makin susah didapat, konflik bisa muncul. Bukan cuma antar individu, tapi juga antar negara. Ekonomi bisa goyah, masyarakat bisa terpecah, dan ketahanan sebuah negara bisa terganggu. Air bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal survival. Chapter 3 Apa itu desalinasi? Dan mengapa Arab Saudi menggunakannya? Kalian pernah kepikiran gak? Gimana caranya sebuah negara yang dikelilingi gurun pasir, dan gak punya sungai sama sekali, bisa punya air yang cukup buat jutaan penduduknya? Jawabannya ada di satu kata aja, yaitu desalinasi. Jadi, desalinasi itu bukan nama karakter anime atau tokoh di film Siva ya. Ini adalah teknologi canggih yang bisa ngubah air laut yang asin banget itu jadi air tawar yang bisa diminum. Sounds crazy. Tapi, ini beneran nyata. Air laut itu emang melimpah, tapi masalahnya, gak bisa langsung diminum. Kandungan garamnya tinggi banget, bisa bikin kamu dehidrasi parah, kalau nekat minum langsung. Nah, desalinasi ini bekerja kayak mesin sulap, yang misahin garam dari air laut. Dan hasil akhirnya, air bersih yang bisa dikonsumsi manusia, dipakai untuk irigasi, bahkan buat keperluan industri. Nah, di Arab Saudi, teknologi ini bukan cuma sekadar pelengkap, ini penyelamat hidup. Negara ini tahu banget mereka gak bisa ngandelin air tanah atau hujan. Karena ya, curah hujan di sana minim banget. Jadi, mereka alin ke desalinasi. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan di sana, adalah reverse osmosis. Nah, teknik ini, kerjanya tuh kayak saringan super canggih. Air laut dipaksa melewati membran khusus. Bayangin kayak jaring super halus, yang bisa nahan garam, bakteri, dan zat-zat gak penting lainnya. Nah, jadi yang keluar di ujungnya apa? Tentu saja, air murni siap minum. Simple di konsep, tapi teknologi dan energinya gede banget. Kenapa Arab Saudi pakai ini? Karena mereka gak punya pilihan lain. Tapi justru karena keterbatasan itu, mereka jadi pelopor dalam pengembangan desalinasi skala besar. Sekarang, mereka punya puluhan pabrik desalinasi yang aktif setiap hari, ngasilin jutaan meter kubik, air bersih. Bahkan, beberapa kota besar di sana 100% bergantung pada air hasil desalinasi. Bayangin aja, dari air laut yang tadinya mustahil diminum, sekarang bisa jadi air keran di rumah, air buat menyiram tanaman, sampai air buat ngelola industri. Gila gak tuh? Dan yang lebih keren lagi, teknologi ini terus dikembangin supaya makin hemat energi dan ramah lingkungan. Karena Arab Saudi ngerti, kebutuhan air itu bakal terus naik, dan mereka harus siap ngadepin masa depan yang lebih kering dan lebih panas. Kalau kamu pikir desalinasi itu cuma soal nyaring air laut terus jadi air minum? Tunggu dulu, teknologi ini udah berkembang jauh lebih canggih dari yang kamu bayangin. Arab Saudi, sebagai salah satu negara paling serius soal desalinasi, lagi-lagi bikin gebrakan lewat inovasi-inovasi yang gak main-main. Masalah utama dari desalinasi selama ini itu ada dua, yaitu biaya mahal, dan energi yang gila-gilaan. Tapi Arab Saudi gak tinggal diam. Mereka terus ngembangin teknologi, biar proses ini makin efisien, dan lebih ramah lingkungan. Bayangin aja, mereka invest besar-besaran buat bikin desalinasi itu bukan cuma bisa, tapi juga hemat, cepat, dan bersih. Salah satu inovasi keren yang lagi dikembangkan adalah sistem desalinasi yang bisa bekerja dengan energi terbarukan, terutama energi surya. Iya, kamu gak salah dengar, matahari yang biasanya bikin panas gurun makin menyengat, sekarang dimanfaatkan buat ngasilin air bersih. Cerdas banget kan? Nah, jadi gini, di tengah padang pasir, mereka bangun pembangkit tenaga surya yang nyedot energi dari sinar matahari, terus dipakai buat menjalankan pabrik desalinasi. Gak cuma ngirit energi, tapi juga ngurangin jejak karbon. Ini mah win-win solution banget. Gak cuma itu, Arab Saudi juga terus nge-push riset dan pengembangan teknologi desalinasi lewat universitas dan lembaga riset mereka. Mereka ngembangin membran super tipis, sistem pemurnian berlapis, dan bahkan eksperimen dengan AI dan otomasi buat mantau kualitas air secara real time. Tujuannya, biar produksi air tawar makin cepat, makin murah, dan makin luas distribusinya. Dan jangan lupa, semua ini dilakukan sambil ngejaga kualitas air, hasil desalinasi tetap tinggi, aman dikonsumsi, dan layak buat segala keperluan, dari minum sampai industri besar. Intinya, Arab Saudi lagi ngegas habis-habisan di jalur teknologi desalinasi, bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat mimpin dunia dalam solusi krisis air global, dari negara tanpa sungai, jadi pelopor inovasi air bersih. Keren gak tuh? Chapter 4, Arab Saudi menjadi eksportir air. Bayangin ini, sebuah negara yang gak punya sungai, jarang banget hujan, dan dikelilingi gurun pasir. Tapi sekarang ini, malah jadi penjual air ke negara lain. Kedengarannya absurd ya, tapi inilah yang bener-bener terjadi, di Arab Saudi. Yes, negara yang dulunya dikenal sebagai raja minyak, sekarang mulai jadi pemain baru di bisnis air. Kok bisa sih? Jawabannya tentu ada di pabrik-pabrik desalinasi mereka yang super canggih itu. Setelah bertahun-tahun fokus memenuhi kebutuhan air untuk warganya sendiri, Arab Saudi sekarang udah melangkah lebih jauh. Mereka mulai mengekspor air ke negara-negara tetangga, kayak Yaman, dan beberapa negara teluk lainnya yang juga kekurangan air bersih. Buat negara-negara tersebut, ini bukan soal beli air biasa, ini soal bertahan hidup. Dan buat Arab Saudi, ini jadi peluang ekonomi yang gak main-main. Sekarang, air bukan cuma soal kebutuhan, tapi udah jadi komoditas strategis, dan mereka punya kendali atasnya. Pabrik-pabrik desalinasi mereka yang dulunya fokus buat konsumsi dalam negeri, sekarang mulai beroperasi dengan skala yang lebih besar lagi, buat memenuhi pasar internasional. Bukan cuma jumlahnya yang ditingkatkan, tapi juga efisiensi dan kualitasnya. Bayangin, dari pabrik di pinggir laut, air dikirim ke wilayah-wilayah yang bahkan gak punya akses sama sekali ke sumber air bersih, dan gak cuma dampaknya ke ekonomi. Secara geopolitik, ini jadi kartu as baru buat Arab Saudi. Negara yang bisa nyediain air bersih di tengah dunia yang makin kekeringan, udah pasti jadi negara yang punya pengaruh besar. Intinya, Arab Saudi sekarang bukan cuma eksportir minyak, tapi juga mulai dikenal sebagai eksportir air. Dan yang bikin mind-blowing? Semua ini muncul dari inovasi teknologi dan kemauan untuk ngubah tantangan jadi peluang. Negara tanpa sungai, tapi airnya bisa sampai ke negara lain. Gila gak tuh? Kalau kita ngelihat perjalanan Arab Saudi, ada satu hal besar yang bisa kita pelajari. Masalah sebesar apapun, bisa diubah jadi peluang, asal ada tekad dan inovasi. Negara tanpa sungai, dengan tanah yang gersang, dan suhu ekstrim, bisa jadi pionir dalam teknologi air bersih. Itu bukan sulap, itu hasil dari visi, investasi, dan kemauan untuk nyoba hal baru. Apa yang dilakukan Arab Saudi ini, sebenarnya ngasih harapan besar buat negara-negara lain, yang juga lagi berjuang menghadapi krisis air. Teknologi, yang dulu mungkin cuma jadi wacana, sekarang udah terbukti bisa menyelamatkan jutaan nyawa dan menopang kehidupan. Dan yang lebih keren, teknologi ini terus berkembang makin cepat, makin hemat energi, dan makin ramah lingkungan. Di masa depan, disalinasi bisa jadi salah satu solusi utama buat dunia yang makin kekurangan air. Bayangin, negara-negara di Afrika, Asia Selatan, bahkan sebagian wilayah Amerika dan Australia, semuanya bisa punya akses ke air bersih berkat teknologi ini. Tapi tentu aja, ini semua butuh kolaborasi global, riset bersama, transfer teknologi, dan komitmen buat nggak ninggalin siapapun di belakang. Dan disinilah, kita semua punya peran, bukan cuma pemerintah atau ilmuwan. Kita, kamu, aku, siapa aja, bisa mulai dengan belajar, peduli, dan ikut menyebarkan semangat inovasi. Kita bisa dorong diskusi, kita bisa kasih ide, dan siapa tahu, salah satu dari kalian yang nonton ini nanti, jadi orang yang menemukan teknologi desalinasi generasi berikutnya. Kenapa nggak? Nah, sekarang gue pengen denger dari kalian. Menurut kalian, desalinasi ini beneran bisa jadi solusi jangka panjang buat krisis air dunia? Atau, masih ada cara lain yang lebih efektif dan berkelanjutan? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu, dari diskusi ini muncul insight, atau bahkan ide gila yang bisa jadi kenyataan di masa depan. Dan kalau kalian suka sama topik teknologi, inovasi, dan masa depan dunia, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya, karena kita bakal bahas banyak hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, dari air, kita bisa belajar banyak tentang hidup.